Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Asita Manggarai Raya, mengecam keras penyelundupan komodo ke luar negeri. Asita meminta polisi mengusut untas penyelundupan komodo yang dijual 6 juta hingga 500 juta rupiah. Total 41 ekor satwa langkah komodo diselundupkan dan dijual ke luar negeri oleh pelaku. Ketua Asita Manggarai Raya, Evodius Gonsomer, mengaku sangat prihatin dan mengutuk keras penyelundupan dan perdagangan komodo. Asita meminta pelaku yang tertangkap untuk dihukum seberat-beratnya. Kami dari pihak Asita tidak memberikan tanggapan atas kejadian penyelundupan satwa komodo sejumlah 41 ekor ke luar negeri. Pertama kami menyampaikan rasa prihatin kami atas kejadian ini dan kami juga mengutuk keras kejadian penyelundupan satwa komodo ini ke luar negeri. Untuk itu kami minta kepada pihak aparat penegak hukum agar terus mengusut untas kejadian ini. Dan bagi para pelaku kami minta diberikan hukum yang seberat-beratnya. Dan kami mohon minta juga kepada paha aparat agar perlindungan atau pengawasan di pulau komodo Terima kasih. Terima kasih.